Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh roh kudus kepada angkurun. Di situ ia tinggal empat puluh hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan ku berikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan alamu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem, dan menempatkan dia di bubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, Yesus menjawab katanya, Ada firman, Jangan engkau mencobai Tuhan alamu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik.